Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anggariski pada tutorial javascript bahasa Indonesia Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang for F O R atau di dalam bahasa Indonesia itu namanya untuk Jadi for pada javascript ya For ini bersifat seperti perulangan Jadi selain for juga ada namanya while loop Itu nanti dipelajari juga Namun pada video kali ini kita akan belajar apa itu for Oke langsung saja ya, disini kan tadi kita sudah belajar tentang switch ya Sekarang kita belajar for Misalnya disini kita buat sebuah variable Membuat sebuah variable limit Jadi variable limit ini adalah batas ujung dari ini ya Dari sebuah angka atau sebuah tujuan kita Far harus berhenti Nah kita mau limit berapa nih, misalnya ada 20 ya 20, sorry kita menggunakan num, tidak menggunakan double quotes Karena kalau menggunakan double quotes itu disebut dengan string, oke Lalu disini kita memulai sebuah perulangan For Nah, kita tentukan dulu nih variable Variable mulainya Oh iya, kita buat dulu ya disini ya Far Mulai Mulai ini dari 0 Terserah kamu mau mulai dari berapa Disini saya mau mulai dari 0 For Mulai Kurang dari Atau sama dengan 20 Mulai Ditambah Nah Kan episode sebelumnya kita sudah belajar ini ya Tentang operasi Mulai plus plus ini Berarti mulainya ditambah 1 kan Disini kita print Dokumen Write Hello Saya Pandanis ya Lalu kita simpan dan preview Oh, tidak berhasil Ada apa? Oke Disini kita buat For Far Mulai Semi kolon Mulai Kurang dari sama dengan 20 Mulai plus plus Simpan lalu preview Nah Seperti ini Aduh, sangat berantakan ya Disini kita tambahkan saja brick Simpan dan preview Nah Ini kalau dijumlahkan Totalnya Ada 21 Loko 21 Ya disini karena dari 0 Kalau kita ganti dengan dari 15 Simpan dan preview Nah Dia akan di printnya 6 Jadi dihitung dari angka start ya Bisa 15 16 17 18 19 20 Jadi kalau kamu mau ingin print 5 saja Berarti dihitungnya dari 16 Simpan dan preview Nah Ini yang 5 kan 16 17 18 19 20 Oke Itu adalah sebuah For Metode for Tentunya kamu disini bisa gunakan yang lain Seperti alert Contoh disini saya gunakan alert ya Saya gunakan alert disini 1 2 3 4 5 6 Sorry 5 Sebetulnya Untuk membuat for ini Kita tidak perlu Meng Deklarasikan terlebih dahulu Sebuah variable disini Kita bisa langsung saja mulai Ini kita hapus ya Ini kita hapus Lalu kita Buat ulang deh disini For X Sama dengan 0 X Kurang Dari atau sama dengan 5 X Ditambah Nah seperti itu Kamu tulis dokumen Write Hello Saya Angga Kita simpan dan preview Dia hasilnya 6 1 2 3 4 5 6 Kenapa 6 Ya tadi sesuai saya bilang Distarnya dari 0 Nah Ini kenapa sih disini ada kurang dari atau sama dengan Nah Ketika kamu hanya kurang dari 5 Dia tidak akan berhenti Sorry Ketika kamu disini tidak Dideklarasikan Itu Biasanya akan Scratch Dia tidak akan berhenti Jadi Dilimit terus Oke Jadi itu adalah sebuah Pembelajaran untuk For ya Nanti selanjutnya kita akan membahas yang lainnya Tentang while Atau loop Dan masih banyak lagi ya Tentang perulangan pada Bahasa pemograman javascript Oke Jika kamu menyukai video ini Hanya cukup share Like Dan subscribe Oke Terima kasih telah menonton Salam saya Angga Rizky